Sudah salah tempat, sudah salah tempat rumah kali Assalamualaikum semuanya, hai jumpa lagi di video aku, video vlog ibu rumah tangga yang sukanya se-Asia Nah kali ini, di bulan Ramadan ini, aku tuh bersama adik aku mau ngurus sepeda motor Nah disini sepeda motornya, rencananya awalnya itu pengen mau perpanjang doang, perpanjang 5 tahunan gitu loh Tapi disini berhubung karena kita itu motornya ini masih atas nama suami aku, jadi mau gak mau itu mau dibalik nama Nah alhasil kita tanya dulu nih fotokopian di tempat itu, karena informasi sepeda motor itu semuanya ada di tempat fotokopi Ternyata disini tuh masih bebas biaya, karena masih ada pemutian gitu loh ya Jadi untuk biaya balik nama itu semuanya gratis, cuma kita bayar pajak doang dan juga cek fisik gitu ya, cek fisik sepeda motor doang Nah disini ceritanya, kita itu karena memang kita itu baru pertama kali ngurus sepeda motor Jadi kita itu banyak banget muter-muter alhasil kita tuh salah tempat Dari yang awal salah tempat dan sekarang pun salah tempat Nah disini kita tuh sudah salah tempat kurang lebih 2 kali ya, 2 kali dan kemudian kita juga mau ke tempat selanjutnya Nah eh ternyata juga masih salah, ternyata sebelum kita ke tempat pajak motor, kita tuh harus cek fisik dulu Nah setelah itu baru deh kita ke pajak motor Nah disini karena kita itu gak bawa sepeda motor, sedangkan kita yang dibutuhkan itu adalah cek fisik sepeda motor Alhasil kita disuruh jemput untuk sepeda motornya lagi, sedangkan kita nangat sepeda motor sama kantor disini tuh jaraknya kurang lebih 500an meter gitu ya Kalau jalan tuh lumayan, hampir 1 kiluan apa kayaknya ya gimana ya Pokoknya agak jauh dan alhasil adik aku tuh ngeberhentiin bapak-bapak yang mau pulang Supaya dia tuh bisa ngantin adik aku untuk ngambil sepeda motornya Sedangkan aku sendiri yaudah aku nunggu disini aja dulu Terima kasih bapak yang baik hati ya Terima kasih sudah ngantin adik aku untuk ke tempat parkir sepeda motor Dan disini kita tuh bener-bener gak tau, kita tuh baru pertama kali dan ini pun juga diarahkan sama satpam yang ada di polres setempat ya Jadi kita betul bener-bener gak tau, bener-bener nol informasi Nah untuk kalian yang pengen untuk ngurusin BPKB ataupun nanti aku kasih arah caranya itu di deskripsi box atau enggak di videonya Nah disini setelah kita cek fisik baru deh kita ke tempat pajak Nah yang kita datang itu tadi tempat pajaknya sebelum kita cek fisik sepeda motor Disini berhubung karena disini tuh semuanya serba baru Jadi yaudah kita tuh bener-bener gak tau, awalnya sih tempatnya satu tempat gitu ya Dan sekarang itu diperluas menjadi beberapa tempat Jadi kita mengurus satu ke satu yang lainnya itu bener-bener lumayan agak jauh jaraknya Sampai kita harus naik sepeda motor lagi untuk kembali ke tempat semula Nah untuk semuanya kita tuh menghabisin kurang lebih 750 ribu untuk sepeda motor Mio Putih Itu tuh sudah bebas biaya balik nama, kita tuh hanya bayar pajak dan juga bayar beberapa persyaratan yang harus kita penuhi Nah disini kita sudah nyampe ke samsat yang di awal Kita itu mau bayar untuk yang terakhir kalinya Setelah itu kita mau ngambil plat nomor dan juga lanjut kita akan pulang Nah untuk pembayarannya juga kita itu disuruh nunggu juga Berhubung disini bulan Ramadan ya, jadi agak sepi Dan itu prosesnya sangat-sangat cepat Yang kita pikirkan itu takutnya kita itu bakal ngantri Ternyata enggak ya, ternyata di bulan Ramadan itu sepi banget Dan disini kita lagi nunggu plat nomor yang baru dibuat Setelah itu kita mau ngambil STNK dan juga KTP asli yang sudah kita serahkan Baru deh kita mau pulang Nah untuk infonya juga, untuk BBKB yang baru bisa diambil setelah 1 bulan ya Jadi setelah 1 bulan dari kita menyelesaikan biaya balik nama ini Jadi kita nanti bakalan ambil BBKB yang baru itu di 1 bulan kemudian Oke kita mau lanjut pulang dulu Mau istirahat lumayan capek ya, panas Untungnya sih agak mendung, enggak terlalu panas gitu sih ya Nah alhamdulillah juga disini ternyata di kumi itu Ngasih surprise ke mama berupa baju yang cantik banget Dan itu bikin mama itu awet muda lagi Kembali muda seperti remaja lagi Lihat tuh ya gayanya ya Nah disini berhubung mama itu janda ya Jadi aku guyanin aja Mama pengen punya suami baru lagi ya Nah untuk aku sendiri sih enggak ngasih baju apa ya Tapi aku kasih mentahnya aja supaya bisa lebih bermanfaat untuk mama Kalau semuanya ngasih baju anak-anaknya ya bisa-bisa ya Cuma dapet baju doang dong mama Dan ini di malamnya kita itu lagi kedatangan tamu temennya abang haki Ini tuh ada kaldu buatan mama ya Mama lagi buat kaldu Jadi aku tuh dikasih Dan disini aku mau buka puasa dulu bersama anak-anak Dan itu ada temennya abang haki Abang syahid ya kayaknya ya namanya ya Agak lupa sih ya karena sudah lama gak main ke rumah Jadi yaudah kita mau buka dulu Dan ini sudah waktunya sholat tarawih Berhubung disini abis itu lagi ada job Eh ada job Ada jadwal untuk ngimamin tarawih Jadi yaudah kita persiapan untuk berangkat ke masjid mertua aku Jadi mertua aku tuh punya masjid ya Alhamdulillah Dan kita tuh mau kesana untuk tarawih bersama Alhamdulillah sholat tarawih sudah selesai Tadi tuh aku sempat keluar dulu sebentar Kemudian aku naruh semuk kena Dan ini aku lagi cek anak-anak Ternyata anak-anak itu lagi sholat Eh lagi tadarus bersama di masjid mertua aku ya Dan itu dua anak aku Abang haki dan juga abang sodik Alhamdulillah dia tuh pengen banget untuk tadarus Karena di pondoknya tuh kan sudah tadarus Jadi emang-emang kalau balik rumah itu gak tadarus Dan itu pun semuanya dengan kemauan anak-anak Dan lanjut kita tinggalkan abang haki abang sodik Untuk nginap di rumah mama aku Karena dia tuh juga pengen nginap Tepatannya sudah kangen Dan ini aku mau lanjutin Untuk nyervis hp aku Dan sekian saja ya video dari aku Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya